Kepemimpinan Erick Thohir, hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortun South East Asia tahun 2024. Penyelenggaraan MotoGP seri Indonesia tahun 2024 di sirkuit Mandalika-Lombok berakhir dengan total penonton yang tercatat mencapai 120 ribu orang. Data tersebut didapati dari akumulasi jumlah kunjungan melalui pintu masuk menuju sejumlah kelas tribun di kawasan sirkuit yang dirilis oleh Dorna Sports selaku promotor MotoGP. Meski angka kunjungan tersebut belum menyentuh target, namun PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan disebutkan mendapat pujian dari para sponsor. Direktur Komersial ITDC Troy Reza Waroka pada minggu 29 September menyampaikan rasa terima kasihnya untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi tuan rumah yang baik. Ia mengatakan kesuksesan MotoGP tahun ke-3 di sirkuit Mandalika ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Ketan tersebut dilakukan dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, hasilnya saya cukup mengembirakan. Karena apa kalau kita lihat sama-sama dari hari Jumat sampai hari ini relatif tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada yang jelek, semua tertangani dengan baik. Kalaupun misalnya ada hal-hal kecil termasuk misalnya pembalap yang jatuh, namun penanganannya oleh tim medis saya rasa cukup cepat, cukup baik, dan saya yakin tidak ada terlalu yang mengkhawatirkan. Troy menambahkan pihaknya masih melakukan audit total transaksi ekonomi selama 3 hari pelaksanaan MotoGP, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Daerah. Namun diharapkan seluruh usaha sektor pariwisata dapat memetik peluang ekonomi kunjungan wisata dari kegiatan tahunan ini. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartagan. Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur.